Seorang pria pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan menjadi korban tabrak lari dan tewas seketika di Jalan Raya Cugenang, Cipana Cianjur, Kamis Pagi. Saat kejadian diduga korban tewas setelah ditabrak satu unit mobil dan terseret sejauh 20 meter. Korban yang belum diketahui identitasnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Seorang pria parhubaya yang diperkirakan berusia 50 tahun menjadi korban tabrak lari dan tewas seketika di Jalan Raya Cugenang, Cipana Cianjur, Kamis Pagi. Korban yang belum diketahui identitasnya tewas setelah ditabrak satu unit mobil dan terseret sejauh 20 meter. Korban memiliki ciri-ciri tinggi badan diperkirakan 170 cm, memakai kaos hijau dan celana pendek abu tua. Korban terluka di kepala, kaki, dan sekujur tubuhnya diduga akibat terseret mobil. Saat kejadian diduga korban sedang berjalan kaki untuk menyeberang jalan. Tiba-tiba mobil dari arah Cipanas menuju Cianjur menabrak dan menyeret korban hingga tewas seketika. Menurut warga, peristiwa tabrak lari ini sebelumnya tidak diketahui warga sekitar. Warga sekitar pun tidak mengenali korban. 25 meter langsung lebih dari pas kejadian sampai titik akhir. Jenasah korban langsung dibawa mobil ambulansumah sakit umum daerah Cianjur untuk diperiksa. Saat ini polisi pun tengah mengejar pelaku tabrak lari tersebut. Aris Tiawan, Bandung TV